ya mas bro ini sawit tanaman usia 17 bulan ini mas bro ini mas bro ya tumpang sari sama terong punya abang kita bangmun simpang berkat ini sawit jenis pelepah pendek tanaman 17 umur 17 bulan ini mas bro sudah ngeluarkan buah mas bro 17 bulan ini mas bro ya wih mantap kali ya 17 bulan setiap kali keliling buahnya mas bro tugas kita ini nyisip mas bro ya mau nyisip ini kosong tuh yelah partner bangun sehat bangun Alhamdulillah yelah ada yang pemilik ya mas bro ketulah yang bilang beliau ini tadi usia 17 bulan insyaallah kemungkinan dua tahun lagi kita bisa di berondol ini katanya mantap kita cek yang lain mas bro ya terongnya pun lebat juga buahnya mantap pinggang sawitnya besar juga mas bro sedapnya 17 bulan berbiasa ini ini dulu tanah ini tanah apa ya mas bro ya tanah bekas karet pohon karet dulu sedikit berpasir begitu buka tanam semangka orang ini selesai semangka tanam terong ini mas bro kondisinya mas bro 17 bulan ini mas bro sangat luar biasa ya mas bro ya ini mas bro yang lebih kita semangat bertahan ini mas bro ya terong semua itu mas bro lahan kita sana ya mas bro ya kita masih ke sana lagi sawitnya semua ini mas bro 17 bulan kalau dibilang yang punya dua tahun udah bisa di berondolin ini mas bro kita lewat dari sini nih mas bro tadi mas bro ini jalan kita nih mau ke ladang jadi kita selalu lalu lalang di sini ya mas bro ya ketemu kita tadi itu sama yang punya ini pemilik ini memang kalau petani ini memang ya masa depannya sedikit aman jumpa kita di sini ah branding mobilnya kendaraannya mantap ini aja wak nih ya tengok wuih udah bisa nih sebenarnya di berondolin wak ya di situ di sana mutar-mutar ya iya kenapa wuih di situ ada yang masak wak udah ada yang masak wuih di situ mas bro katanya sudah ada yang masak mas bro berdolanya sedap 17 bulan mas bro sudah pernah katerasi pertama belum wak enggak dikaterasi wak ya apa enggak masalah wak nanti apa perkembangan batang wak kalau enggak dikaterasi wak enggak enggak ngaruh juga jadi katerasi lebih bagus enggak masalah enggak diharuskan ya namanya kalau nengok prinsip kita tapi entah kalau orang lain kan itulah wak namanya kayak aku ini kan petani pemula wak sedikit banyaknya kan harus banyak nanya banyak yang bilang harus dikaterasi jadi dia fokus ke batang aja ya jadi nengok ke apaan kita lah kemampuan kita lah ya wak ya kita bisa ya kita kerjakan ya kan itu lebih bagus nggak ada lagi nanam semangka lagi wak di sini kok apa wak kurang lah ya kenapa gitu kedua-kedua cuaca ya mantap enggak lama lagi nanggu ya tapi semalam itu cuma dapat 150 prosesnya 200 lagi cerongnya halo aku lanjut lagi wak mantap mantap halo wak alhamdulillah mas bro kita dapat terong mas bro barna halnya mampir kita untuk ngobrol-ngobrol dikasih terong kita sama bangun terong apa terong biru alhamdulillah pulang bisa nyayur mas bro lalu semalam kita tempat bang adik Pak RT kan pulang dikasih semangka inilah hidup tetangga mas bro ya mas bro ya ada aja jalan reseki itu ya mas bro ya tadi memang ada pesanan rumahku bang bang gak tanya kata rumah kan aku kan selalu lewat kan selalu mampir tempat bang adi beku iya bang nanti minta kan daun nubi lah ahaha sama banget di beku ayah lah dik gua bilang nanti pulang nanti itu bukan daun nubi terong pun ada ahaha ya bangun ya ya makasih banyak bangun ah terima kasih